selamat pagi lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu karena engkau telah melakukan hal itu terkutuklah engkau diantara segala ternak dan diantara segala binatang liar dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya bapak ibu saudara bagian keempat dalam kisah manusia jatuh dalam dosa ini menekankan pada proto evangelion atau nubuatan tentang kehadiran kristus sebagai juru selamat dunia dosa tidak hanya berdampak besar dan merusak kehidupan manusia tapi juga manusia, tamah, dan ular masing-masing harus bertanggung jawab atas perbuatannya ular dihukum karena kejahatan melalui dusta-dusta yang ia katakan pada hawa yaitu harus berjalan dengan perutnya dan memakan debu tanah seumur hidupnya selain hukuman secara fisik hukuman lainnya adalah keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya bapak ibu saudara hal ini menarik sebab dalam toledot biasanya kata keturunan akan berasal dari laki-laki namun dalam perkataan Allah ini keturunan dituliskan berasal dari seorang perempuan hal ini sebenarnya menubuatkan kelahiran juru selamat yang akan meremukan kepala ular dan berasal dari seorang perempuan tanpa benih dari laki-laki saat itu Adam dan Hawa tidak memahami apa yang Allah katakan namun kemudian kita mengetahui bahwa yang dimaksudkan adalah kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan bernama Maria dan pernyataan Allah dalam ayat 15 merupakan nubuatan kemenangan Kristus atas ular dan iblis saudara melalui bagian ini kita dapat mengetahui bahwa meskipun iblis berusaha merusak ciptaan Allah tapi Allah akan melindungi dan bahkan memulihkan ciptaan yang telah dirusak oleh dosa dan melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia kita mengetahui bahwa dalam pertempuran rohani antara kekudusan dan keberdosaan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan sehingga seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua hal ini dapat kita lihat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32 oleh karena itu janganlah takut dan khawatir di dalam menghadapi tantangan dunia ini percayalah Allah telah memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan kecenderungan dalam diri kita untuk mengasihi dunia dan hidup dalam jalan-jalannya senantiasa saudara mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar saudara bagaimana kita menghargai kemenangan yang telah Kristus Yesus berikan kepada kita apakah kita menyanyiakan dengan hidup sesuka hati ataukah kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan di hadapannya mari hargai kemenangan yang telah Kristus berikan dengan cara hidup saleh di hadapannya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu untuk kebaikan-Mu Tuhan untuk pengingat kembali bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan untuk kami berani mengambil keputusan komitmen Tuhan untuk kami benar-benar hidup dengan menjaga kekudusan kami di hadapan-Mu Tuhan kami tahu Tuhan kami memiliki roh kudus yang akan memampukan kami untuk kami bisa membangun kesalahan hidup kami di hadapan-Mu dan kami muserahkan Tuhan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu biar Engkau yang berbicara di dalam hati kami Tuhan dan akan mematerahkan kebenaran firman Tuhan ini terima kasih Tuhan kami muserahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin selamat pagi saudara selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati